Polisi menggerbek sebuah gudang di Krian Sidoarjo yang jadi tempat produksi dan pengumpulan margarin bekas. Di dalam gudang, polisi mendapati ribuan bungkus margarin bekas serta sejumlah alat produksi yang digunakan untuk mendaur ulang margarin tak layak pakai. Tersangka mengaku praktik produksi margarin bekas atau sisal sampah ini telah dilakuannya hampir satu tahun. Margarin bekas dikumpulkan dari pemulung dan dibeli dengan harga seribu rupiah per kilogram. Terima kasih.